selamat menikmati tidak atau sering punya persepsi nuklir sesuatu yang menakutkan membahayakan kaitan dengan senjata, bom antum, Hiroshima, Nagasaki, atau juga kaitan dengan Chernobyl, Fukushima, dan kontroversi masalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada dasarnya nuklir juga bermanfaat untuk bidang-bidang lain, misalnya untuk kesehatan, untuk mengobati penyakit kanker, misalnya untuk industri, untuk membantu mencari ladang-ladang minyak dan gas, misalnya juga untuk pertanian dan pangan. Nah, khusus di bidang pertanian dan pangan, maka kami di badan tenaga nuklir nasional atau badan melakukan banyak penunggian. Di antaranya menggunakan teknologi radiasi untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman, baik itu padi, kacang tanah, kacang kedele, sorghum, bahkan gandum tropis. Termasuk juga ada kapas dan pisang. Apa yang kita perbaiki? Yang kita perbaiki adalah dari sisi produktivitas yang kita perbaiki, misalnya juga tahan hama, misalnya beberapa hama, maupun juga bagaimana yang tadinya padinya cukup tinggi menjadi lebih pendek, atau mungkin usia panennya panjang menjadi lebih pendek lagi. Nah, tentu saja ada pertanyaan, kalau pakai radiasi berbahaya atau tidak? Nah, tentu saja kita mengikuti aturan-akuran yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh kementerian-kementerian terkait, misalnya kementerian kesehatan. Dan bahkan praktek ini sebenarnya berlaku di banyak negara di seluruh dunia. Kalau padi sudah muncul 840 varietas padi di seluruh dunia, sekitar itu. Sementara Indonesia dalam melibatkan sudah menciptakan 24 varietas padi. 12 ke-8. Beberapa surgu, 3 surgu, dan kacang tanah, serta pisang. Nah, inilah produk-produk kita. Tentu saja para peneliti sangat memperhatikan. Apa keinginan masyarakat? Apa keinginan petani? Maka akhir-akhir ini kita cenderung bekerjasama dengan unistas lokal maupun pemerintah daerah setempat. Misalnya pemerintah daerah klaten ingin punya rojolili yang usia panennya lebih pendek. Maka kita perbaiki sifatnya menggunakan radiasi, sehingga itu lebih pendek, sehingga lebih ekonomis. Nah, itu contoh-contoh yang kita lakukan. Tentu saja para peneliti punya kelemahan. Kita bukan ahli bisnis. Maka tugas orang lain, tugas para pengusaha agribisnis untuk melakukan itu. Atau penangkat peni. Maka itu kita sampaikan ke masyarakat luas. Supaya mereka tahu dan mereka bisa melaksanakan lebih baik dari apa yang kita sudah sampaikan. Maksudnya, benih yang baik saja tidak cukup. Harus ada rantai pasok yang stabil dan kontinu. Dan sekaligus ini membantu desa supaya mereka lebih sustain, lebih berkelanjutan, lebih survive, lebih bertahan. Kita inginnya juga benih-benih yang diciptakan oleh badan ini memberikan dampak bagi kesejahteraan petani. Itu yang kita inginkan. Nah, moga-moga dengan cara ini apa yang kita produksi, kita ciptakan, kita perbaiki dari berbagai varietas lokal aslinya maupun dari internasional. Ada juga yang dari Jepang yang kita bawa ke lokal. Itu bisa bermanfaat. Karena bagaimanapun, makin tahun jumlah penduduk makin meningkat, luas lahan makin sempit, maka nilai tambah apa yang kita cari, yaitu produktivitasnya meningkat. Itulah yang kita inginkan. Dan moga-moga apa yang kita sampaikan ke masyarakat ini dari teknologi nukir, memberikan pertama dampak ekonomi yang bagus, juga kemandirian kita. Kita tidak bergantung pada impor. Ya, tentu saja kita telah bisa melihat Indonesia yang lebih sejantara, lebih mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.